Kalau kita lihat pada mushaf, bentuknya terlalu kecil, sulit membedakannya. Bagaimana dong caranya? Jika demikian, mari kita perhatikan. Karena kita tidak mungkin wakaf di wamala, sehingga pasti di wasol. Wamala ihi, dan dibaca selalu pendek. Sekarang pertanyaannya, dalam penggunaan tanda bulat ini, apakah ada perbedaan antara mushaf depag, bagi Anda yang menggunakan mushaf depag, dengan mushaf madinah? Kita lihat di surah Yusuf ayat 87. Sementara ketika yang biasa menggunakan mushaf depag, kemudian menggunakan mushaf madinah, yang u-nya juga bisa kemungkinan dibaca panjang. Karena apa? Karena disangka itu adalah sukun. Sehingga li-u lil-albab, padahal itu tanda bulat sempurna. Namun demikian, insya Allah. Metode Adjani Belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir Pelajaran Gharib Jilid 8 Berjumpa kembali dengan Metode Adjani Dan Alhamdulillah kita masih akan membahas Jilid 8 Yang dalam hal ini, kita akan gabung beberapa halaman Yaitu halaman 15, 18, 20, 30, 32, 34, dan 36 Yaitu mengenai tanda bulat Hati-hati, tanda bulat ini tidak sama cara membacanya Antara tanda bulat yang satu dengan tanda bulat yang lainnya Yaitu di dalam mushaf ada dua tanda bulat yang memiliki arti dan maksud masing-masing Insya Allah kita akan membahasnya pada video kali ini Baiklah, sebelum kita mulai Silahkan bagi anda yang belum mengklik tombol subscribe Klik tombol subscribe terlebih dahulu Lalu klik lonceng notifikasi Agar anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami Lalu share kepada orang-orang terkasih Semoga langkah kecil kita ini menjadi wasilah amal jariah bersama Insya Allah Amin Mari kita mulai Pada kata pertama Di sini ada tanda bulat Jika kita besarkan maka akan berbentuk seperti ini Jadi bulatnya bulat lonjong ke atas Dan tanda bulat yang satunya ketika kita besarkan dia akan berbentuk seperti ini Tanda bulat yang lebih sempurna Kedua tanda bulat ini memiliki fungsi dan maksud yang berbeda Mari kita lihat bulat lonjong itu dinamakan Tanda ini menunjukkan bahwa kata tersebut dibaca pendek saat wasol Jadi ketika kita membaca kata tersebut dengan diwasol atau disambung dengan kalimat setelahnya maka kata tersebut dibaca pendek Namun ketika wakof dikata tersebut maka kata tersebut dibaca panjang Jadi bulat lonjong artinya dibaca pendek ketika wasol dibaca panjang dua harokat madatobi'i ketika wakof Sementara bulat sempurna dinamakan asifrul mustadir Tanda ini menunjukkan bahwa kata tersebut selalu dibaca pendek Baik ketika wasol maupun ketika wakof Sehingga dalam arti yang lain huruf tersebut dianggap tidak ada Sehingga pada akhir ayat 15 dan awal ayat 16 surah al-insan Ini ada dua tanda bulat Yang pertama adalah bulat lonjong Maksudnya dibaca pendek saat wasol dan dibaca panjang saat wakof Dan bulat sempurna yaitu yang selalu dibaca pendek Sehingga dari sini kita bisa mempraktekan tiga cara membaca Seperti yang disampaikan pada halaman 36 jilid 8 metode adjani Yang pertama adalah wakof pada akhir ayat 15 Sehingga huruf roh ini dibaca dua harokat Karena dibaca panjang ketika wakof Sehingga berbunyi Kanat kowari roh Panjangnya Wari roh Sama Kanat kowari roh Dibaca dua harokat Yang kedua yaitu Mewasolkan antara ayat 15 dengan awal ayat 16 Namun wakof pada kalimat kowari roh yang kedua Sehingga cara praktiknya seperti yang baris kedua ini Karena yang ini dibaca wasol maka pendek Sehingga cara membacanya Kanat kowari roh Di sini pendek Dan di sini sukun Karena tanda bulat yang satunya Adalah selalu dibaca pendek Atau tidak ada Baik ketika wasol maupun wakof Dan cara membaca yang ketiga Yaitu diwasol ke seluruhnya Kedua kata ini Maka kedua-duanya dibaca pendek Kanat kowari roh Kowari roh Mil Fiddo Seperti itu Jadi tanda bulat lonjong Ketika wakof panjang Ketika wasol pendek Sementara tanda bulat sempurna Tetap dibaca pendek Baik saat wasol maupun wakof Atau dianggap tidak ada huruf tersebut Lalu kenapa Harus ada tanda huruf tersebut Jika tidak dibaca Atau tidak dianggap Salah satu manfaatnya adalah Untuk mengetahui bahwa Huruf sebelumnya Pasti dibaca fathah Jika tulisannya seperti sekarang ini Semua sudah berharokat Maka kelihatannya tidak bermanfaat Namun ketika zaman dahulu Tulisan belum berharokat Bahkan belum bertitik Maka tanda ini sangat bermanfaat Yaitu memastikan Roknya tidak dibaca kasro Tidak dibaca lumah Karena ada tanda alifnya Berarti harus fathah Seperti itu Jadi perhatikan bahwa disini Tanda bulatnya berbeda Yang satu bulat lonjong Yang satu bulat sempurna Makananya Bulat lonjong panjang saat wakof Pendek saat wasol Bulat sempurna selalu pendek Kalau kita lihat pada mushaf Bentuknya terlalu kecil Sulit membedakannya Bagaimana dong caranya Jika demikian Mari kita perhatikan Tanda bulat lonjong Tanda bulat lonjong Jadi yang kita perhatikan adalah Tanda bulat lonjong Terlebih dahulu Karena ini yang insyaallah mudah kita hafal Karena kata-kata yang memiliki tanda ini Adalah tertentu Yaitu hanya pada huruf alif Dan biasanya di akhir kata Jadi tidak ada tanda lonjong Di tengah kata Atau bahkan di awal kata Tapi di akhir kata Dan pada huruf alif saja Dan huruf alifnya Ada pada tujuh kata saja Tujuh kata tersebut Apa saja Yaitu kata Ana Kemudian Lakinnah Al-dhununa Ar-rasulah Kowariro Sabila Dan Salasilah Ana Ini ada Di banyak tempat Ada di beberapa ayat Dan mengenai cara membaca Ana ini Sudah dijelaskan juga Pada video sebelumnya Silahkan Anda bisa klik link Yang muncul di atas Kemudian Lakinnah Ada di Quran Surah Al-Kahfi Ayat 38 Di satu tempat Al-dhununa Juga di satu tempat Di Quran Surah Al-Ahzab Ayat 10 Ar-rasulah Di Al-Ahzab Ayat 66 Kowariro Ada di Al-Insan Ayat 15 Sabila Ada di Al-Ahzab Ayat 67 Dan Salasilah Ada di Al-Insan Ayat 4 Jadi ini Ada tujuh kata Yang dikenal dengan Tujuh alif Karena ada Tanda alif Di tujuh kata ini Yang memiliki Tanda bulat lonjong Yang cara membacanya Pendek ketika wasol Dan panjang Ketika wakuf Mari kita lihat contohnya Pertama adalah Di Surah Al-Kahf Ayat 38 Di sini ada tanda Bulat lonjong ke atas Sehingga ketika wasol Kita baca pendek Seperti itu Seperti yang disampaikan Di metode ajani Halaman 15 Ketika wasol Dibaca pendek Namun ketika wakuf Dibaca panjang Namun ketika wakuf Disitu otomatis Harus diulang kembali Sehingga tetap Dibaca pendek Kita lihat contoh yang lain Di Surah Al-Insan Ayat 4 Yaitu kata Salasilah Di sini ada tanda Bulat lonjong Sehingga dibaca pendek Ketika wasol Contoh A'udhu billahi minas syaitanirrojim Inna a'tadna lil kafirina Salasilah wa aglalan Wasa'ira Ketika wasol Ketika wakuf Inna a'tadna lil kafirina Salasilah Seperti itu Kita lihat contoh yang lainnya Yaitu di Surah Al-Ahzab Ayat 10 Ini ada di akhir ayat Sehingga kemungkinan Di sini Kita wakuf Dan ini menunjukkan bahwa Tetap dibaca 2 harokat Namun ketika wasol Dibaca 1 harokat Dua harokat Namun ketika wasol Pendek Itulah beberapa tanda bulat lonjong Sehingga Untuk bulat lonjong Dihafalkan saja Kata-katanya Yang ada 7 kata tersebut Yaitu Jika ada tanda di kata tersebut Maka itu bulat lonjong Namun yang kowariro Yang ayat 15 nya Karena kowariro Yang ayat 16 nya Itu tandanya bulat sempurna Dan kenapa yang Sebaiknya kita ingat adalah Tanda bulat lonjong Karena tanda bulat lonjong Tempatnya lebih sedikit Sehingga mudah kita ingat Selebihnya Itu biasanya bulat sempurna Demikian Jadi bulat lonjong 7 kata saja Dan bulat sempurna Lebih banyak kata lagi Jadi yang diingat Lebih mudah yang sedikit Bulat sempurna Jika yang bulat lonjong Hanya pada huruf alif Yang bulat sempurna Bisa ada pada huruf alif Bisa ada pada wawu Bisa ada pada iya Ini contoh pada huruf alif Ini contoh pada huruf iya Ini contoh pada huruf wawu Ketiganya dibaca pendek Semua baik wakuf maupun wasol Kita lihat contohnya Di suratul hud Ayat 68 Ini juga ditulis di metode ajani Halaman 18 jidit 8 Di sini kita lihat Selalu dibaca pendek Selalu dibaca pendek Ada pun kafaru Tetap dibaca dua harokat Karena ada wawu sukun Seperti itu Kita lihat contoh yang lainnya Di suratul ra'ad Ayat 30 Litat luwa Dan ini juga disampaikan Di metode ajani Halaman 20 jidit 8 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Kadhalika arsalnaka Fii ummatin Qad khalat min qabliha Kita baca dari sini Min qabliha Umamul litat luwa Alayhimul ladhi Awhayna Ilaik Jadi Litat luwa Selalu dibaca pendek Lalu bagaimana ketika Waqaf disitu Karena disitu Ada huruf wawu Maka dibaca Litat lu Menjadi Madatabi'an Kita lihat contoh selanjutnya Di al-mu'minun Ayat 46 Dan ini ditulis juga Di metode ajani Halaman 30 jidit 8 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Ila fir'awna Wa malaihi Fastakbaru Wa kanu Qawman Alin Wa malaihi Dibaca Pendek Baik saat Waqaf Maupun wasol Apalagi ini terdapat di tengah Kata Sehingga pasti dibaca Wasol Karena kita tidak mungkin Waqaf di Wa malai Sehingga pasti di wasol Wa malaihi Dan dibaca Selalu pendek Sekarang pertanyaannya Dalam penggunaan Tanda bulat ini Apakah ada perbedaan Antara Mushaf Depag Bagi anda yang Menggunakan Mushaf Depag Dengan Mushaf Madinah Kita lihat di surah Yusuf Ayat 87 Yang atas adalah Mushaf Madinah Yang bawah Yang merah Adalah Mushaf Depag Untuk tanda bulat Yang ada pada huruf Alif Maka pada Mushaf Madinah Dan Mushaf Depag Ketika sebelumnya Berharokat Fathah Maka memiliki kesamaan Antara Madinah Dan Depag RI Namun ketika sebelumnya Bukan berharokat Fathah Maka Pada Mushaf Madinah Tetap diberikan Tanda bulat Namun di Mushaf Depag Karena semua Huruf Diberikan harokat Metodenya Maka Untuk alifnya Tidak diberikan Tanda bulat Ini perbedaannya Di sini Namun Insya Allah Ini tidak Berpengaruh Bagi kita Yang menggunakan Mushaf tersebut Karena kita sudah Mengetahui bahwa Di sini pasti Dibaca panjang Tidak berpengaruh Di sini juga Dibaca panjang Karena ada Huruf Wawu Meskipun di Mushaf Madinah Pada Wawu ini Tidak diberikan Tanda harokat Sukun Mari kita lihat Bagaimana Tanda bulat Sempurna ini Pada huruf Wawu Atau huruf Ini tanda bulat Pada huruf Ya Jika di Mushaf Madinah Yang atas Ini Huruf Yaknya tetap Dimunculkan Sementara di Mushaf Depak Ri Tanda Yaknya Sudah dihilangkan Karena pada Prinsipnya ini Tidak mengubah Cara membacanya Bi Aydin Di sini juga Bi Aydin Seperti itu Itu perbedaannya Kemudian kita lihat Di tanda Huruf Wawu Di Mushaf Depak Yang atas Pada huruf Wawunya Ini tidak Diberikan Tanda bulat Sempurna Sementara Di Mushaf Madinah Pada huruf Wawunya Diberikan Tanda bulat Sempurna Nah ini Yang menjadi Jebakan Bagi Anda Yang biasa Menggunakan Mushaf Madinah Kemudian Membaca Mushaf Depak Maka Akan Ada kemungkinan U Di sini dibaca Panjang Karena sudah Terbiasa Jika ada huruf Wawu Maka itu Huruf Mad U Seperti itu Begitu Sementara Ketika Yang biasa Menggunakan Mushaf Depak Kemudian Menggunakan Mushaf Madinah Yang U Nya Juga Bisa Kemungkinan Dibaca Panjang Karena Apa Karena Disangka Itu adalah Sukun Sehingga Li Ulil Albab Padahal Itu Tanda Bulat Sempurna Namun Demikian Insyaallah Dengan Penjelasan Ini Kita Menjadi Tahu Bahwa Ini Adalah Tanda Bulat Sempurna Yang Dibaca Pendek Atau Dianggap Tidak Ada Baik Ketika Wasol Maupun Ketika Wakaf Demikianlah Penjelasan Mengenai Tanda Bulat Dimana Ada Tanda Bulat Lonjong Yang Berarti Dibaca Panjang Ketika Wakaf Dan Dibaca Pendek Ketika Wakaf Dan Ada Tanda Bulat Sempurna Yang Dibaca Selalu Pendek Baik Wakaf Maupun Wakaf Semoga Video Ini Membantu Siapapun Anda Yang Sedang Belajar Membaca Al-Quran Video Selanjutnya Insyaallah Kita Akan Membahas Dan Ini Merupakan Kelanjutan Dari Video Sebelumnya Yang Pernah Kita Buat Yaitu Mengenai Hamzah Wasol Dimana Disini Pada Kalimat Ini Cara Membacanya Ketika Wakaf Tidak Sama As-sama Wati Tuni Ketika Wasol Namun Ketika Wakaf Tidak Bisa Dibaca I Tuni Apalagi U Tuni Tetapi Seperti Apa Insyaallah Nanti Kita Akan Jelaskan Pada Video Selanjutnya Sampai Berjumpa Dan Insyaallah Kita Bisa Amin Sampai